Jalan penghubung sejumlah desa di Kecamatan Bahar Utara nyaris putus, di mana box culvert pada jalan tersebut sudah miring dan badan jalan hampir habis dan putus. Seperti inilah kondisi jalan penghubung desa Matramanunggal menuju desa Bahar Mulia dan Kecamatan Bahar Utara yang hampir putus diterjang banjir, di mana box culvert sudah miring dan badan jalan juga sudah hampir habis. Kecamatan Bahar Utara Samdia membenarkan hal tersebut, di mana dirinya mendapatkan laporan dari Kepala Desa bahwa box culvert ini nyaris putus dikarenakan terkikis banjir dan belum dilakukan perbaikan. Hingga saat ini jalan tersebut tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Untuk informasi yang saya terima dari Kepala Desa Matramanunggal bahwasannya malam tadi saya dihubungi Pak Kepala Desa, dikirim juga video dan foto bahwa di Desa Matramanunggal di blok A2 menuju ke A3, itu box culvertnya sudah terkikis. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR More Jambi Yul Tasmi menjelaskan, jalan tersebut bukan merupakan akses satu-satunya, namun ada alternatif jalan lain untuk menuju unit 6 atau sebaliknya. Dan penanganannya belum bisa dilakukan saat sedang banjir, nantinya setelah banjir kering, pinggir jalan dapat ditimbun tanah. Usai mendapat laporan, tim PUPR More Jambi langsung mengecek lokasi, serta melakukan identifikasi untuk tindak lanjut dan solusi teknis, dan juga box di unit 13 ini sudah 2 tahun dalam kondisi rusak. Nafia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan.